Oke, halo semuanya, selamat datang di video unboxing gue lainnya Nah, kali ini videonya agak beda Video unboxing gue kali ini berisikan tentang unboxing, review, dan juga tutorial membuat 4K Karena sebenernya dia gak datang langsung jadi gini Kita harus kerakit dulu dan seru banget menurut gue Kalian bisa banget bikin ekspresi masing-masing Mau sedih, seneng, terkejut, dan lain-lain Karena semuanya kita yang bikin sendiri coy Jadi langsung aja kita lihat bagaimana cara membuat 4K Alah kita sendiri Oke, ini dia penampakan bahan-bahan 4K yang belum di unboxing Dan kalau misalnya kalian tahu, ini harganya super duper murah Ini semua bisa kalian dapetin dengan harga 20 ribu aja Di Tokopedia, nanti linknya gue taruh di description di bawah Dan ini kira-kira penampakannya ini sih Sangat murah, sangat worth it Dan kalau misalnya gue lihat dari ulasannya pun Ini kalau kita jago bikinnya ya Bisa banget mirip 4K yang kayak di filmnya Jadi langsung aja kita unboxing sama-sama Oke, nah ini dia setelah kita unboxing Kita dapet pertama, dapet ini nih Dapet sendok sebenernya Tapi yang dimodif jadi garpu Terus kita dapet tangannya 4K Ini mirip banget sih kayak di filmnya Bahannya pun juga Terus kita dapet stick ice cream Yang nantinya kita harus patahin bagi dua Supaya jadi kakinya 4K Terus kita dapet sepasang bola matanya 4K juga Yang satu kecil dan satu gede persis kayak di filmnya Dan yang terakhir Kita dapet clay atau tanah liatnya Nah ada tiga ya disini ya Ada yang warna merah Salah-salah, ini biru soalnya Ada yang warna biru buat mulutnya Ada yang warna merah buat alisnya Sama yang terakhir ini nih Untuk fondasi kakinya, kayak gitu Oke, langsung aja yuk kita rakit sama-sama Oh iya BTW selain bahan-bahan ini Kita juga butuh satu tambahan bahan lagi Nih Ini sangat membantu untuk menempelkan matanya 4K Gitu Gak harus lem kertas sih Lem apa aja menurut gue bisa Tapi Untuk yang lebih aman Kayaknya gunain aja nih Lem kertas Jadi bisa dibongkar pasang juga nantinya Gak terlalu nempel gitu loh Oke, mari kita sama-sama rakit 4K-nya Kalau gue kemarin mengawali dengan tangan dulu sih Nah, ini aja Ini udah keren Udah jadi 4K nih Kurang mata doang Sama mulut Sama alis Sama kaki Wow, banyak ya Nah, oke Betanya gue suka banget detailnya Detail ini nih Detail blush-nya si 4K ini Yang dibikin sama Ya Toko Di Tokopedia-nya itu Keren-keren Detail yang bagus menurut gue Terus selanjutnya Kita langsung ke mata Nah, matanya 4K itu yang gede Itu di kiri Kalau di filmnya Kita tempel yang gede di kiri Jangan sampai salah Nah, oke Terus kita tempel yang biru sekarang Sip Mata sudah tertempel Ini sekarang Saatnya untuk kita menempelkan Clay-nya Untuk menjadikan mulut dan juga alisnya Nah, clay-nya ini Ditutup dengan sangat rapat Kenapa? Karena dia Kalau misalnya kena Udara bebas Dia akan cepat kering Jadi susah dibentuknya nanti Tangan gue agak lengket lagi nih Nah, tuh Ini yang masih basah ya Clay-nya Pertama Kita bikin alisnya dulu Kita cubit-cubit Seperti ini Nggak harus semuanya sih Karena harusnya Yang tipis-tipis aja alisnya Oke Setelah jadi alisnya Kayak gini Mari kita tempelin Di kepala forky Gue kali ini Pengen bikin ekspresi Dia takut Oke, alisnya jadi Sekarang kita ke Mulutnya Wah, ini udah nempel nih Sama merah-merahnya nih Tuh kan Bahaya nih Karena gue mau bikin bulet gitu ya Ekpresi ketakutan Shock gitu Jadi gue bikin agak panjang Ya, kurang lebih begitulah Nanti ini akan gue benerin lagi Supaya lebih perfect Nah, selanjutnya Yang terakhir Nah, nggak terakhir juga sebenarnya Karena kita harus matahin stick-nya Nah, ini dia nih Ini sebagai fondasi si kakinya forky Terus kita celupin si forky-nya Nah, sekarang patahin stick-nya Nah, ini harus dibelah dua lagi nih Supaya nggak kepanjangan kakinya forky Sampai jumpa di video Tuh Oke Oke Jadi Nah, kira-kira Beginilah bentuk forky DIY Dan menurut gue Cukup akurat dengan di filmnya Melihat dengan bahan-bahannya yang sangat murah Dan Ya Sangat menyenangkan untuk dibuat sih Nanti akan gue sempurnain lagi Buat gue display Jadi, kira-kira cara bikinnya kayak gitu ya Buat kalian yang pengen bikin juga atau beli Terus bingung ngerakitnya gimana Ya, kira-kira kayak gini ngerakitnya Kurangnya cuma satu Menurut gue Stiker pelangi di kakinya forky Udah itu doang Jadi, menurut gue ini 95% mirip dengan di filmnya Tangannya Mimik wajahnya Terus bahan-bahannya Bahkan cara membuatnya pun mirip di filmnya gitu Nah, ini dia Menurut gue sangat worth it Dengan harga 20 ribu Bisa dapetin Koleksi forky ini Oke, semuanya Paling segitu dulu aja Video unboxing Review dan tutorial Bikin forky dari gue Dan kalau misalnya kita jejerin nih Sama Toy Story collection lainnya Kira-kira bentuknya gini lah Dan menurut gue Ukurannya pun Cukup akurat dengan filmnya Dan sangat worth it untuk dibeli Karena ini hanya 20 ribu aja Kalian udah bisa dapet Forky yang menurut gue 95% mirip banget sama di filmnya Dan kalian bisa bikin sendiri juga Paling gitu aja Semoga video ini bermanfaat Bagi kita semua Nama gue Menteri Renaldi Dan semoga kalian Betah di channel gue Oh, ini banyak ingin nanya juga nih Forky-nya bisa ngomong atau nggak? Bisa dong Caranya adalah Dipencet mata yang gedenya nih Makan nasi padang enaknya pake sendok Makan nasi padang enaknya pake sendok